Sementara itu, Stasiun Gambir sepi penumpang malam ini. Mulai besok, Stasiun Gambir hanya melayani pengembalian tiket mudik. Tidak ada lonjakan penumpang di Stasiun Gambir Jakarta. Mulai besok, PT KI pun membatalkan seluruh keberangkatan kereta jarak jauh dan hal ini merespon larangan mudik dari pemerintah pusat. Meski tidak ada jadwal keberangkatan, Stasiun Gambir tetap buka untuk pengembalian uang tiket mudik yang telah dibeli warga. Pengembalian uang tiket mudik dimulai esok hingga 30 April mendatang melalui aplikasi PT KI secara daring atau langsung di loket Stasiun Gambir.